Welcome to Nansa Channel Channel yang insya Allah akan istikomah dalam membagikan ilmu pengetahuan Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena itu gratis, gak bayar Kemudian like dan komen di kolom komentar jika ada kekurangan dari video yang disajikan Minta dukungannya demi memajukan channel ini supaya dapat lebih banyak memberi manfaat kepada halayak ramai Terima kasih Oke Bapak Ibu, jadi kita langsung aja ya ke menu pengaturannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Nansa Channel Channel yang insya Allah akan selalu memberikan sedikit ya ilmu pengetahuan untuk kita semua Yang mudah-mudahan harapan saya itu dapat bermanfaat Yang meskipun menfaatnya sangat sedikit, yang penting bermanfaat dan bertahun minimal alamin Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara mengincronisasi yang bisa terbaru dalam di Kepak Pergi 2021.2 Karena pada versi ini, di akun kepala sekolah itu tidak ada yang mengincronisasi ya Seperti sebelum-sebelumnya Seperti pada versi sebelumnya, jadi kita langsung aja ke penumpang atau penumpang Pengaturan Kita langsung ke manajemen pengaturan Nah, kemudian kita ini kita tutup aja ya Nah, kemudian kita langsung ke menu ini nih Semua, kemudian kita pilih GTK Kita pilih akun kepala sekolah Karena pada versi ini jika kita tidak buatkan seperti ini Maka pada menu akun kepala sekolah ketika kita tukar pengguna untuk melakukan sinkronisasi Itu tabulasi sinkronisasi tidak ada Maka kita pilih Oke, sudah berhasil ya Kemudian kita close Setelah itu kita ke Harusnya disini ada nih Sepertinya ini jaringan yang agak lembut ya Kita refresh Kita refresh Kita refresh kembali ya Tadi jaringan agak lembut bisa dilihat Wifi-nya cuma 2 belatan Masih belum muncul juga ya Oh, sudah muncul Kita tutup Kemudian kita ke tukar akses pengguna Kita masukkan seperti tadi Apa namanya? Kode registrasi sekolahnya Jika sudah kita oke Kemudian kita pilih akun kepala sekolah Jika sudah kita tukar pengguna Kita tunggu prosesnya Oke, sudah muncul sekarang menu Sinkronisasinya sudah muncul ya Oke, cukup sekian ya Untuk penjelasan dari Nansa Channel Seputar Dapodik yang versi terbaru ya 2021A 2021.B Ya, mudah-mudahan bermanfaat Meskipun sedikit ya Ya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Kemudian like dan komen Bila perlu di-share ya Komen kira-kira ada kendala apa Pada aplikasi Dapodik ini Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah